Intro Halo pemirsa berbagi kebaikan Ketemu lagi sama gue Fadis Kandar Sekarang ini gue lagi di jalan menuju daerah Cililitan Disana gue berencana ingin melakukan sosial eksperimen Dimana anak-anak ini banyak sekali yang dieksploitasi Sedangkan dari data yang gue dapat dari BPS Badan Pusat Statistik Ada kurang lebih anak-anak berusia 5-12 tahun Yang bekerja itu mencapai 674 ribu jiwa Dan kita akan melihat Kira-kira masih banyak gak sih masyarakat Yang ingin berbagi kebaikan atau peduli Terhadap anak-anak yang seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah men졌ar Hey! Terima kasih telah menonton! Lilas Coach Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tahu ya nyerp walau gue kerja gimana sih ya abang ini tuh nggak laku tuh banyak banget tuh udah jam berapa gede tolong kerjaan tapi tolongin gil cuman ada 10.000 orang 50.000 lu harus lakuin orang tua lu kemana banyak hutang sama gue ya tapi bang gak laku bang bagaimana dong masih hanya melihat saja nih pemirsa dan bapaknya juga masih hanya melihat saja tidak memberikan tindakan apapun ketika memang ada eksploitasi anak di depan mereka Hai hai eh itu siapa kamu bos saya bos kalau nggak laku balik Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya tidak bisa mengatakan biasa, tapi mungkin dari mereka sendiri ada pemikiran yang tidak mau ikut campur atau seperti apa. Tapi lagi-lagi ketika kita harus bertanya apakah banyak orang-orang yang peduli, ya ternyata hanya seperti ini aja. Kenapa sih, bang? Kenapa sih, bang? Gak tau. Hah? Gak tau. Gak tau. Bagaimana terus? Harus? Harus suruh jualan. Harus suruh jualan. Ya, jangan. Kenapa? Nggak mau capai target. 30 ribu. Kasian banget ya anak-anak yang jaman sekarang suruh jualan kayak gini ya? Iya. Nggak di lerai gitu, Mas. Hah? Nggak di lerai gitu. Kenapa? Kita nggak usah ikuti dulu, nanti nggak ngasih. Oh, jadi itu. Orang-orang cuma hanya melihat saja. Tadi juga gue sempat mancing mereka beberapa agar mereka tahu kasusnya si anak ini dengan anak muda ini kenapa. Tapi ya lagi-lagi mereka hanya melihat dan tidak ingin memberikan respon yang lebih tanggap lagi. Alasannya sih salah satu ketika saya tanyakan adalah ya kalau kita sih nggak usah ikut-ikutan katanya gitu. Ya itu lagi-lagi ya kepribadi masing-masing. Ketika Fadi dan tim berbagi kebaikan udah putus asa dengan respon orang-orang sekitar yang ada di situ. Yang hanya memperhatikan saja. Tiba-tiba momen yang kita tunggu-tunggu itu akhirnya datang juga. Dan gue berinisiatif untuk menghampiri si Fadi. Dan akhirnya Fadi dan tim berbagi kebaikan menghampiri si target. Tadi kan gue sempat nanya nih sama dia. Saya juga jadi prihatin apalagi saya seorang guru. Eh kita berlindung dulu yuk kita berlindung dulu hujan yuk 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 kita pindah dulu. Jadi gini Ibu Mas Faisal, jadi program terbaru TransTV ini kita punya program namanya Berbagi Kebaikan. Nah banyak banget kan ya kalau misalnya kita ngelihat di tempat umum, di tempat ya yang terbuka lebar kayak gini gitu kan. Banyak orang-orang yang ngelihat kasus tapi mereka nggak peduli. Kayak misalnya contoh tadi di sebelah sana juga ada ibu-ibu sama bapak-bapak hanya memperhatikan saja tapi tidak peduli gitu kan. Tapi ternyata saya berterima kasih sekali kepada Ibu dan juga Mas Faisal yang ternyata masih peduli loh terhadap eksploitasi. Nggak, nggak apa-apa Bu. Ini kita program nggak bercanda, ini kita serius. Tapi kita mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata yang memiliki hati yang baik itu nggak cuma orang dewasa tapi juga anak muda juga. Nggak cuma orang-orang yang sudah mapan tapi juga ibu-ibu seperti ibu pun yang notabene adalah seorang guru juga masih peduli gitu terhadap sesama. Apalagi tadi dia dimarah-marahin sama bosnya. Aduh. Nah ini coba masuk sini, masuk sini. Lo minta maaf dulu nih. Aduh, aku sakit-sakit bener. Aku bilang, kok anak saya cakep ini di malam-malam. Tapi kalau misalnya Faisal sendiri tadi kepikirannya gimana nih? Saya lagi nelfon loh. Tapi saya kasihan aja sama dia. Biasanya saya sering melihat orang yang... Kadang-kadang belum bisa bantu, sekarang lagi bisa bantu ya saya bantu. Oh gitu. Jadi tadi lagi nelfon, ngasih-ngasih aja terus kebetulan ada yang ngelihat kayak gini. Terus perasaannya iba gitu ya. Thank you banget ya. Thank you banget luar biasa walaupun sibuk. Mudah-mudahan abis ini lo dapat nilainya 10 semua di sekolah. Amin. Oke terima kasih boleh beri tepuk tangan buat masyarakat kita yang peduli terhadap sesama. Terima kasih ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke pemirsa berbagi kebaikan ternyata di sosial eksperimen kali ini saya cukup merasa puas. Walaupun memang awalnya kita tidak mendapatkan respon yang cukup baik. Karena banyak sekali orang-orang disini hanya menengok dan tidak mau ikut campur urusan orang lain. Tapi lagi-lagi eksploitasi terhadap anak ini memang sangat-sangat dikhawatirkan sekali. Dimana dari tahun ke tahun datanya terus bertambah kasusnya dan orang-orangnya pun makin bertambah. Dan mudah-mudahan saja dengan ada program berbagi kebaikan ini minimal hati kecil kita pun lebih terketuk ketika kita melihat hal-hal yang tidak lazim di sekitar kita. Saya Fadil Skandar, pamit dulu. Dadah. 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 Selamat menikmati